Halo selamat pagi, ketemu lagi di channel saya dari Gunawan Pada kesempatan kali ini, saya akan share video tentang cara unreg atau hapus identitas pada kartu perdana 3 Nah jadi saya punya kartu perdana 3, saya akan unreg kartu perdana 3 Jadi sebelum ke pembahasan, bagi kalian yang ingin mengikuti informasi-informasi terbaru di channel ini, kalian bisa subscribe ya, terima kasih Baik kita langsung aja ke pembahasan Jadi sebelum kartu 3 ini dibuang, kita harus hapus identitas kita, KTP atau KK, yang tertaut pada kartu nomor 3 ini Nah bagaimana caranya, cara unregnya, jadi cara unregnya seperti biasa via SMS ke 444 Formatnya itu unreg pagar, nick pagar, nah disini ada perbedaan kalau 3 itu pakai nick Jadi kita harus tahu pas waktu registrasinya pakai nick apa, pas unregnya juga pakai nick tersebut Jadi kita langsung aja seperti ini, kita masuk ke menu pesan Oke kita ketik Seperti biasa kirim ke 444 Kemudian kita ketikan pesan Unreg Selamat menikmati nah seperti ini formatnya jadi ketik andreg kemudian nomor nick yang pada saat didaftarkan registrasi jadi kita cantumin lagi disini kemudian pagar oke kita langsung aja kirim kirim ke 444 nah kemudian kita tunggu balasannya nah disini ada notifikasi terima kasih permintaan kamu sedang diproses nah kemudian ada balasan seperti ini data anda telah berhasil dihapus pada nomor sekian lakukan registrasi kartu dengan tekan bintang dari handphone anda nah jika ingin registrasi kita bisa tekan 4-4 kembali memasukkan kembali identitas nah jadi seperti itu untuk cara andreg kartu perdana 3 jadi sebelum kita buang atau kita ganti kartu provider kita atau provider disini kartunya 3 jadi kita jangan lupa untuk hapus dulu identitas kita yang tertaut dengan nomor tersebut oke begitu saja informasi cara andreg kartu 3 untuk pagi ini terima kasih telah menyaksikan semoga bermanfaat bagi yang belum mengetahui baik sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya bye bye